Kau ada orang kedua lagi Hidupku yang jauh Oh, hari-hari ku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Farhan, awak nak masuk? Masuk, Mak Alhamdulillah Syamil tahukah Farhan nak pergi temu ruga di Kompok? Dah, tahu dah Farhan dah beritahu Tapi itulah Abang Syamil tak dapat hantar Farhan ke sana Dia ada kerja kan masa itu? Ya, Mak Tapi nanti lepas Farhan habis interview Dia ambil Farhan Mak Janganlah risau Nanti sampai sana Farhan nak bila teksi Lepas itu terus Sampai ketua Tua Kak Mia Mak bukan apa, Farhan Mak risau Farhan pergi sana seorang-seorang Tak rongan teman Mak tak saya risau Mak doakan banyak-banyak untuk Farhan, ya? Semoga dipermudahkan semuanya Mak buah ragam jumpa, ya? Mak buah ragam jumpa, ya? Mak buah Aplah, mak buah ragam jumpa, ya? Okey, Mak Mak buah Baah Betul Terima kasih. Bolehkah kira bintang? Boleh. Cuba. Satu, dua, tiga. Bersalah nak kira banyak sangat. Mika kalau nak kira bintang yang ada di langit itu, Mika kena kira bulu kambing dulu. Baru tahu sama banyak. Dan pikirkan kamu setiap waktuku. Tenang jiwaku. Bila kau di sisi. Dalam dakapanmu. Buatku mati. Jauh ku merungu. Bila ketahuanmu di sini ku merindu. Tahu ku berharap. Kembali kau padaku. Akhiri perhentianku. Tak mampunya aku Bila kau tiada Gelap hariku Sepihirku Buat apa di luar ini? Saya ada buat minuman untuk awak. Ya. Terima kasih. Kenapa duduk di luar ini? Tak elok. Awak kan baru baik demam. Mana awak tahu saya ada di sini? Kena awak cakap awak nak tidur ke? Awak sesama lagi ke? Yalah hidung. Ini. Sesama sikit. Ya. Awak nak apa-apa lagi tak? Kalau tak ada apa-apa, saya nak masa tidur. Ternyata aku hanya bersinggah hatimu. Maaf. Mia. Saya cintakan awak. Tinggalkan aku. Lupakan ku. Kembalilah kau kepada dirinya. Terima kasih. 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 Pos. Nizza. Masuk. Masa Bos pergi Putrajaya tadi, ada panggilan daripada Encik Suzan. Dia nak apa? Dia nak ingatkan pasal photoshoot esok. Pukul apa? Pukul 10.30 pagi. Jadi macam mana Bos? Kita nak kancelkan meeting dengan Encik Razak itu ke? Macam mana? Sebab kita dah suruh dia bentangkan proposal. Lagi satu bos, ada perempuan nak jumpa bos. Siapa? Suzan? Bukan. Nama dia Farhan. Farhan? Tak apa. Dia ada di mana? Saya nak suruh dia masuk. Okey. Saya panggilkan. Encik Farhan. Encik Farhan boleh masuk? Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Assalamualaikum, Abang. Farhan. Ya Allah. Terus duduk, Farhan. Duduk. Duduk. Minta maaflah, Abang. Datang tak beritahu. Tak apa. Cuma Abang terkejut saja ini. Macam mana Farhan boleh sampai sini? Ayah bagi bisnes kepada Abang. Itu yang Farhan ambil tesi, terus datang sini. Masih baiklah tak susah nak cari. Sebenarnya Farhan datang sini cari kat Mia. Tapi tak nampak pula dia di sini. trzeba datang Malaysia. Dah tersetakan. Terima kasih kerana keluar manapun saya. Apa d Bernimu itu? Saya turnat dengan analyses terhadap ini. Kenapa kamu menggunakan dirian awakמד? Sampai bekas. Tak ada nama Mia yang bekerja di sini. Farhan, Kak Mia, dia bekerja di branc lain. Oh ya? Wah, banyak betul kan cawangan cahaya di abang. Mesti besarkan perniagaan abang ini, kan? Farhan datang sini buat apa? Sebenarnya, Farhan ada interview esok di Ampang. Ingatkan nak tinggal rumah kawan tapi dia balik kampung pula. Itu yang Farhan ingat nak tinggal rumah Kak Mia. Telefon dia banyak kali tak dapat-dapat. Itu yang Farhan datang di sini terus. Di sini pula pun tak ada. Farhan, abang rasa rumah Kak Mia itu jauh dengan Ampang. Apa kata kalau abang carikan hotel yang dekat-dekat dengan situ? Eh, tak apa. Tak payah susah-susah. Farhan okey saja kalau tinggal dengan Kak Mia. Eh, tak apa, tak apa. Abang boleh bayarkan semua kos hotel itu dan juga abang boleh sediakan transport untuk Farhan. Tak apa, abang. Tak apa. Farhan cuma minta tolong abang hantarkan Farhan ke rumah Kak Mia saja. Abang tahu rumah Kak Mia di mana? Nanti kita pergi sama-sama. Terima kasih, abang. Sama-sama. Abang, rumah Kak Mia jauh ke dari pejabat? Tak jauh, tak dekat. Tapi kalau jam, teriasa juga jauhnya. Mesti penat kan kena tempur jam hari-hari? Abang dah biasa, rek. Hari-hari macam ini. Mak dengan ayah sihat? Oh ya, lupa Farhan nak bagitahu. Mak dengan ayah kena saluran dengan abang. Mereka sihat ambil dah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sini, Mak. Sini, Mak. Fahran, Farhan. Ini rumah ini. Farhan duduk di sini sekejap. Kita buat kejutan untuk dia. Boleh? Sudah. Tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Miah. Miah. Awak nak balik? Miah. Miah, saya ada kejutan untuk awak. Kejutan siapanya? Ya. Saya ada kejutan untuk kamu. Farhan! Apa awak buat ini? Adalah saya tahu. Dia datang cari awak di ofis tahu tak? Cantiknya rumah Kak Miah ini. Farhan ini daripada tadi duduk. Uji rumah awak cantik. Daripada bawah lagi. Farhan duduk dulu. Terima kasih. Yalah, Abang. Kita kan duduk kampung. Mana pernah nampak rumah cantik macam ini? Biasa saja, Farhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang. Awal balik? Tolong simpakan. Abang naik saja. Abang naik. Ah, jadi Kak Miah ini teman abang Mikael rupanya. Eh, taklah. Kita orang kawan saja. Kan, Mikael? Kak Miah ini malu-malu pula. Kalau bukan teman abang Mikael, takkanlah gambar Mikael penuh satu rumah di depan sana. Di situ pun ada. Tak, gambar itu semua Kak Miah. Miah, tak payahlah nak berdolak dalih dengan dia. Apa salahnya kalau Farhan tahu yang kita ini berkumpul? Lagipun saya ini bukannya lelaki orang. Bujang terang-tang-tang lagi lah. Apalah Kak Miah ini? Macam mana Farhan boleh ada di KL? Farhan ada interview esok. Jadi ingatkan nak tumpang rumah Kak Miah beberapa hari. Kak Miah cakap apa? Tak, Kak Miah cakap boleh. Boleh duduk di sini. Lagipun Kak Miah duduk di sini dengan kawan Kak Miah. Kawan Kak Miah itu selalu terbang. Jadi tinggal Kak Miah seseorang di rumah. Oh iya ke? Ingatkan Kak Miah tinggal seseorang saja di sini. Tak adalah. Mana lah Kak Miah mampu. Fahhan tunggu sekejap. Kak Miah pergi buat air. Mika, tolong saya buat air boleh? Buat air kau nak berteman juga? Tak apalah biar Farhan berteman Kak Miah. Tak apa, tak apa. Mika, janganlah malas. Tolong saya. Sekejap. Awak, macam mana sekarang ini? Macam mana apa? Biar sajalah dia di sini. Nanti awak suruh dia masuk bilik tertamu tidur di situ. Awak? Saya? Apa ini? Saya tidur di bilik saya. Awak mana boleh tidur di sini? Eh, kenapa tak? Awak saya beritahu Fahhan yang kawan saya di sini bukan awak. Awak ini tak boleh fikir. Ya. Biar sajalah. Lagipun kita dah kahwin kan? Cuma kita tidur di bilik aksa yang ngeseng. Susahlah cakap dengan awak ini. Nanti daripada Fahhan tak tahu apa benda pasal kita, dia tahu macam mana. Ha? Lagipun mana ada perempuan dengan lagi duduk di satu rumah. Walaupun bukan satu bilik. Habis itu awak nak suruh saya di mana? Alam. Tunggu besar. Terima kasih kerana menonton! 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 Saya bersalah sangat. Farhan dah selamat sampai ke Kuala Lumpur itu. Tadi... Farhan dah taripu Maisah kamu. Katanya dia dah duduk dengan Mia. Oh ya, kerana esok pun memang saya akan ke KL ambil Farhan ni lepas dia interview. Kamu ini kenapa Syamil? Risau semacam saja. Kamu tak perlu risau. Farhan dah ceritakan segala-galanya pada kamu. Janganlah kamu risau sana. Terima kasih. Helo? Hai sayang. Saya di mana? Helo? Awak ada apa kual saya ni? Tak sayang. Saya saja nak tanya. Awak dia tak dapat mesej daripada Sekretari awak. Rasa siapa ni? Bila ni? Sayang. Awak ni memang betul-betul tak dapat mesej ke ataupun awak berbuat lupa? Ha? Hmm... Tak ada. Eh, dah lah. Saya dah kerja lah. Weh. Bikaya! 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 Ya! Ya! Minute! OUR, online. に Terima kasih 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 Terima kasih